Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Guru Gaul Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil percobaan Teks laporan hasil percobaan diajarkan di kelas 9 semester 1 Teks laporan hasil percobaan yang akan kita bahas disini ada 4 Yaitu mengenai mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan Menyimpulkan informasi laporan percobaan Struktur dan kaedah kebahasaan teks laporan percobaan Dan yang terakhir menyajikan laporan percobaan Yang pertama mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan Disini kita akan membahas mengenai pengertian laporan dan ciri-ciri laporan percobaan Pengertian teks laporan percobaan Teks laporan percobaan yaitu Teks yang berisi paparan data cara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian Ciri-ciri laporan percobaan ada 6 Yang pertama disusun berdasarkan hasil percobaan Yang kedua pembahasan dikembukakan secara objektif Yang ketiga disusun berdasarkan struktur yang runtut Yang keempat bahasa baku dan ilmiah Yang kelima disertai data lengkap Dan yang keenam penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci Selanjutnya ke B menyimpulkan informasi laporan percobaan Menyimpulkan itu ada 4 cara, 4 langkah Yang pertama baca dengan seksama Yang kedua catat setiap informasi penting dari laporan percobaan Jadi ketika kalian melakukan laporan percobaan Kalian harus mencatat hal-hal yang penting dalam percobaan tersebut Yang ketiga simpulkan informasi dari laporan percobaan Dan yang keempat pilih kosa kata baku dan susun dengan kalimat efektif Struktur dan kaedah kebahasaan teks laporan percobaan Struktur teks laporan percobaan Telah ah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan Itu maksudnya struktur teks laporan percobaan Ya ini struktur teks laporan percobaan Struktur utamanya pada umumnya teks laporan percobaan Terdiri atas 2 bagian sebagai berikut Pernyataan umum dan urean Struktur dengan sistematika penulisan karya ilmiah Jadi kalau kalian melakukan percobaan ilmiah Dan harus menulis karya ilmiah Strukturnya sistematikanya seperti ini Judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan atau alat, langkah, hasil percobaan, simpulan, dan daftar pustaka Ciri kebahasaan teks laporan percobaan Ini disini kita menjelaskan ada 7 Yang pertama menggunakan kalimat aktif Yang kedua biasanya disertai foto, diagram, atau tabel Ketiga menggunakan kata benda Keempat menggunakan kata serapan atau istilah khusus Yang kelima menggunakan kata kerja aktif Yang keenam adanya urutan kegiatan Dan yang ketujuh memperkenalkan aspek umum atau kelompok Selanjutnya yang terakhir ini Menyajikan laporan percobaan Langkah penyusunan dan kaedah kebahasaan itu bisa langsung menjadi laporan percobaan Ketika kita menggabungkannya Langkah penyusunan laporan percobaan Tentukan judul percobaan sesuai objek yang diamati Yang kedua susun tujuan laporan berdasarkan percobaan Yang ketiga susun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat Dan yang keempat gunakan bahasa sesuai pu-e-bi Dan yang terakhir ini menggunakan kata serapan dalam teks laporan percobaan Unsur serapan belum sepenuhnya masuk ke dalam bahasa Indonesia Unsur serapan pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaedah bahasa Indonesia Unsur serapan daerah yang disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia Jadi itulah materi kita kali ini tentang materi teks laporan percobaan Semoga bermanfaat untuk belajar kalian Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini Sampai jumpa